Hamas mendarat dengan paragliding di festival musik. Inilah detik-detik horror Hamas mendarat dengan paragliding di tengah-tengah rakyat sipil yang sedang bergembira di pesta atau festival musik. Muhammad berkata dalam hadis sahibu hari 4, 52, 2.20. Diriwayahkan Abu Hurairah, kata Rasulullah, kemenangan saya adalah melalui teror yang ditanamkan dalam hati musuh. Mungkin itu yang dicontoh dari ahlak mulia bapak teroris mereka. Anda dapat melihat ada taman bermain untuk anak-anak dan cukup banyak anak-anak dan wanita saat Hamas melancarkan aksinya. Bayangkan para orang tua yang membawa anak-anak betapa horror dan stresnya mereka. Tampak para pengunjung kebingungan dengan datangnya paragliding Hamas. Hamas ingin menjadikan warga sipil sebagai sandera agar bisa ditukar dengan kawan-kawan teroris mereka yang dipenjarakan Israel. Mereka, Hamas memang dungu, sebab kalau sudah dicap teroris, maka tidak akan ada negosiasi pemerintah Israel dengan teroris. Pilihan buat Hamas adalah kau lepaskan sandera. Kalau menolak maka kau akan diburu sampai ke lubang batu sekalipun, seperti Amerika Serikat memburu Osama sampai ke lubang batu goa-goa Afganistan. Jadi Hamas akan diburu Israel sampai ke Gaza, seperti kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ente kira habis menyerang, membunuh dan menyandera warga sipil Israel, Ente bisa balik lagi ke Gaza dan bisa ngopi-ngopi santai di Wartek dan tempat-tempat Ente biasa nongkrong. Sorry bos, Ente akan dihajar sampai ampun-ampun dan akan banyak korban rakyat sipil akibat ulah bodoh Hamas ini. Itu konsekuensi yang rakyat Palestina harus tanggung. Lucunya, Muslim Indonesia mayoritas mendukung teroris macam Hamas, dan menyalahkan Israel yang berusaha melindungi rakyat dan negara mereka dari serangan terorisme. Kami orang Kristen Papua 100% tidak mendukung OPM dan gerakan separatis pengacau keamanan. Kami orang Kristen Papua juga ikut berperang melawan Belanda, sebab kami tidak melihat dari kacamata agama tetapi dari ajaran Yesus Kristus yaitu, dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Bisakah Muslim Indonesia tidak melihat dari kacamata agama?